Halo Halo YouTube jumpa lagi bersama Annyi kemamut dengan channel pesawat remote control bermesin Drone ya kesempatan kali ini saya akan apa ya mengganti mesin ini ya ini kemarin pakai mesin itu mobil-mobil remote tapi ini jaraknya kurang jauh ya cuman 40 meter langsung putus jadi tahu tak pasang pakai elektrik drone keli air ini dia nih ini drone keli air posisinya ini ini bawah ya seperti ini contoh ini dronenya ya yang ada soket baterainya soket baterainya ada di bawah ya dan ini depan ada soket baterainya belakang ya caranya gini sekirkan dulu cara masangnya ya nih udah saya copot yang mesinnya mesin mobilnya ya udah tak copot ini biasanya posisi baterai sini ini lanjut kita pasang elektrik drone ya jangan masang seperti ini ya ini ini motor bagian depan motor bagian depannya ya motor bagian depan posisinya nah gini ya motor paling depan ini ditaruh bagian dalam sini maksudnya nah dan motor belakang taruh samping sini 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 sampai kebalik ya ini bagian bawah taruh bawah ya gini sini ini kanan ini sekarang lanjut pasang ya 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 udah saya pasang elektrik yang nya ya ini motor bagian depannya harus dapat gini ya Bitcoin dalam dan ini bagian motor paling belakang taruh bagian pinggir ya samping ya ini juga ya gini ya kalau bisa untuk pemulanya bentuk sayangnya gini ya harus teku ya biar stabil ntar ya Hai teku gini Hai posisi leiternya gini Oke sekarang lanjut kita dulu ya sekarang lewatnya kedipenca yang kokan atas bawah Oke konek kalibrasi sebelum terbang kalibrasi dulu web konek Oh mantap hai hai ya Hai isi semuanya semua hai 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 tetap Oke sekarang tinggal lanjut kita bisa terbangin ya Jum lanjut ke lapangan hai 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 tak kuat-kuat itu dia tadi ya tes terbangnya ya terbangnya ini ini pesawatnya terlalu berat Hai terlalu berat ya untuk motor ini ya soalnya bagian bawah saya kasih ini ya enggak rasa stainless buat hidralis sayapnya ya terlalu berat soalnya di tenaganya kurang jadi terbang rendah terus Oke sampai YouTube Makasih ya atas kunjungannya jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi bye bye